Kayaknya kamera Wardu tuh kena ini gey, interrup, interrup, kena efek sihir juga guys, aduh No, kamera Oke guys, kira-kira lama seputur awal silkok dan Karin Yorgokil bakal lanjutin lagi reaction yang part ke-11 Sekarang kita bakal terus reaction ya guys ya, sorry banget, Wardu telat Yang sekarang udah harusnya tinggal menunggu movie-nya keluar Sembari kita menunggu movie-nya keluar, Wardu bakal reaction sampe episode terakhir sebelum filmnya keluar guys ya Jadi kalian mungkin udah tau ceritanya yang udah nonton sampe jauh part-partnya Tapi baru-baru udah nonton dan baru gak tau apa yang akan terjadi setelah part ini Jadi kalian jangan spoiler di komen, tapi kalian boleh kasih teori-teori kalian di bawah tanpa spoiler Nah kalian bingung kan tuh Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, komen, share, dan share dulu guys ya Kita tunjukkan apakah kita bisa nyampe like, sekian guys Ya baru gak tau sih yang keberapa, pokoknya like dulu aja guys ya Oke, kita langsung aja guys ya, let's go Nah terakhir tuh Yang baru inget itu Tentang apa ya Si itu ya guys ya Si dewa Dewa kan ya A.K.A. Si Enki, Adrielon, cerita masa lalu dia Nah ini dia Tuhan saya kasih tau ini kegenang Tapi Kalo gue kasih tau tentang dua batu sisanya Dan seluruh manusia malah tau keberadaan Jade dan Amethyst Justru bakal bahaya Empat batu yang sekarang bukan ancaman Ancaman sebetulnya adalah kalo terjadi sesuatu pada Amethyst dan Jade Gue serahin Hirobran ke kalian semua Dan gue bakal cari dua batu itu Nah itu guys Bentar Kalo kalian mau skip, boleh skip Cuman baru tetep dengerin guys Karena ya enak aja lagunya Kalian kalo mau nonton video aslinya Bisa langsung tonton di linknya di bawah guys ya Gitu guys, oke By the way Kan Si Adrielon yang nyimpen si batunya ya Dua batu itu Tapi dia harus mencari guys Apakah dia tidak ingat dengan dotu yang dia simpen sendiri gitu Why Ya Ya udah lah ya Mungkin dia lupa udah beribu-ribu tahun gitu kan Dan apakah batu-batu itu akan menyasar ke orang lain guys Dan disalahgunakan Nah Kita lihat guys Baru udah gak sabar sih nungguin filmnya Nungguin movie-nya maksudnya Tapi Baru harus tinggal hari ini dulu guys Doain aja semoga baru bisa Cepet-cepet Reaction sampe part 19 Dan gak lama dari situ Movie-nya keluar guys Oke Mantap Butu Ternyata Ayo buang saja semua keratu Enmu Bersamamu Ku yakin Kita akan Menang yo viva fantasy let's go diva universe present guys Oke masih dari si Adrian ya lanjutin yang kemarin mungkin apakah ini lokasi batu itu betul ini ametis eh ametis ya Oke baru tarik lagi kata-kata baru yang tadi katanya lupa ternyata dia inget cuy karena langsung ketemu untunglah sepertinya masih aman maafkan kawan gue mau aja bantu kalian tapi ini lebih genting kalau kena batu ini disatuin bakal keluar bencana yang lebih besar kita ketemu lagi ya asur atau jaman sekarang mungkin orang-orang bakal mengilu ametis oke tempat ini kayaknya udah nggak aman buat sembunyiin batu ametis gimana ya ya udah pegang aja Bang Adri kan kamu dewa tapi ini bakal sakit nah kerja bagus masih aman kan batunya Aduh Udah berapa lama gue pingsan disini Bagus Sepertinya batu Amethyst sudah berhasil menyatu sama gue Gila, Ashur Sihir lu parah juga Oke Sekarang tinggal cari satu batunya lagi Masih sakit juga tanda-tanda gue Oke Wow Pokoknya bagus ya Ini Polos badanya kenapa Gena Marvel Wih, kenapa tiba jadi hitam gitu tadi What happened, ayah naon teh Ntar dulu guys Sebenernya gue pingsan udah berapa lama Karena aku ada clover Hah Itu suara gena Oh, ini masih flashback Kak Azri Kakak kemana aja Yo, Donat is back Kakak gak kenapa-napa Apa yang terjadi disini Hero Brain dateng nyerang, Kak Terus Dia berhasil ambil batu kuning dari Papa Batu kuning? Topaz Dia berhasil ambil batu topaz Gue gak begitu khawatir masalah itu Tapi Azri Untuk lu gak kenapa-napa Gue gak kenapa-napa Lu sendiri gimana? Pepe bilang topaz berhasil diambil Sayangnya Gue gak bisa kaleng hero Brain Berarti kita masuk Apa namanya Plot dimana Tolong jalan tempat ini Gue akan pergi ngunjungin seseorang Oke Siap Tenang aja Gue bakal rapiin ini tempat Plot dimana kita balik ke season 1 Tapi dari POV Hacerialon Oke Ini kenapa temen-temen gitu sih Tadi Wih What happened dengan ini kue Sorry guys ya Kalau kalian tentunya raja-raja tadi Gaman Ya yaudahlah Tadi Kja Ya Tadi Datanglah, Lady of the Light. Dia memanggil Dewi, kan? Dewi dan aku. Ada apa kau memanggilku, wahai dewa langit? Aku mencari Jade, batu yang memegang sihir Dabgol. Jade, batu yang kau titipkan padaku sekitar 1500 musim dingin yang mulai. Betul. Tahun lah ya maksudnya. Tapi batu itu sudah tidak ada lagi di sini. Hah? Maksudnya? Sekitar tiga tahun yang lalu, seseorang yang layak datang dan mengambil batu itu. Siapa? Seseorang dengan paras yang gelap datang. Dia tahu seumur asia. Seorang berparas gelap. Herobrine, kan? Herobrine gelap. Yang berapa aku ingat? Vermillion. Oh. Untuk apa seorang dari Vermillion datang ke sini? Dan bagaimana cara mereka bisa menemukan tempat ini? Apa kau ingat wajahnya? Halo? Halo? Tiba-tiba hilang, guys. Wah, berarti kompleks juga ya masalahnya ya? Oh, ini sudah balik lagi, guys. Ke waktu sekarang. Tidak kunci. Kekuatanku di sini terbatas. Oh iya. Segel Void kan sekarang retak karena hancurnya Sapphire. Apa lu benar-benar nggak bisa lakuin sesuatu? Retakan? Kita akan coba luangkan waktu. Berapa lama kau butuh? Rafael akan memberitahu kalian. Jadi cobalah untuk bertahan hidup sampai saatnya tiba. Oke. Wih. Hah? Survival begini, kah? Waktu untuk apa? Jadi, ini harus nunggu berapa lama? Aduh, sorry. Si kepala anjing itu kadang suka nggak jelas emang. Aduh. Siah. Kepalaku sakit banget. Vel, lu nggak kenapa-kenapa? Gue nggak apa-apa, Sul. Ini kita di mana? Ssit. Ada yang dateng. Oke. Eh, buset. Itu, meluk apaan? Kita nggak bisa diem di sini. Ayo, buru. Pasar, kah? Eh, kayak pasar tapi kayak bukan pasar. Apa orang hitam-hitam semua, weh? Oh, ini kayak yang dibilang makhluk-makhluk. Asral. Village of Nemikron. Gila, ada paus, cuy. Ngomong-ngomong. Kak Azirnya mana? Pas lu masih pingsan. Itu dia doa nih. Tiba-tiba mencari kita. Kita berhasil kabur. Tapi, Kak Azir masih ada di dalam kastil. Lah, kalau gitu kita harus cepat tolong dia dong. Jangan, Vel. Kita nggak bisa berjalan lagi ke sana. Kenapa? Nggak ada waktu untuk itu, Vel. Kita harus cari orang bertopeng itu sebelum Anubis keluarin kita dari sini. Yaudah. Kita bagi dua tim. Kalian cari orang bertopeng itu, gue sama Marvel bakal balik ke kastil buat nolongin ke Azir. Lu gila. Kalaupun lu balik ke sana, gimana caranya lu mau selamatin Azir dari makhluk-makhluk kayak mereka? Ini kita bisa kabur aja udah beruntung. Terus gimana? Kita bakal tinggalin ke Azir gitu aja. Vel, denger. Aku tahu kamu mau selamatin Azir. Tapi nggak dengan kondisimu yang begini. Makanya kan ada gue. Marvel nggak akan sendiri kok. Kamu lupa, Sul. Sihir kita Marvel diambil sama pria bertopeng itu. Dan kalau kita nggak cepat tangkap dia, nyawa Marvel bisa dalam bahaya. Iya. Tapi kita juga nggak bisa ninggalin ke Azir juga dong. Makanya, kita bagi dua tim. Dan biarin kalian lawan para dewa itu. Hah? Gue punya cara untuk lawan mereka. Aduh, sempet-sempetnya kameranya. Bambang, bambang. Oke, sudah aman, aman. Oke, kita lanjut lagi, guys. Sorry, sorry. Memotong momen epic. Tapi belum tentu, kan? Momen debat sih, ini. Oke, sorry, guys. Tapi gue harus coba. Itu terlalu riskan, Vel. Lagian, kamu tahu kan identitasnya Azir? Dia nggak perlu bantuan kita. Kok lu ngomong gitu sih? Gimanapun juga dia akan keluarga kita. Realistis, Vel. Enggak, emangnya dia belum tahu kalau... Kamu nggak akan bisa nolongin dia. Melawan tiga dewa. Paham itu? Oleh, enggak, guys. Gue ngerti, kok. Kalau gue sebetulnya belum cukup kuat. Kok emang gitu, Vel? Nggak apa-apa. Ya, bener, kok. Nggak apa-apa ya, coba. Berapa kali gue udah gagal? Berapa banyak kawan-kawan gue yang jadi korban karena kelemahan gue sendiri? Bahkan... Sampai jadi spade pun... Sampai jadi spade pun... Gue harus masih ngorbanin kawan-kawan gue. Dan sekarang lihat... Bahkan siir gue berhasil diambil. Spade macam apa gue? Bukan itu maksudku, Vel. Terus apa? Aku cuma... Nggak mau kehilangan puter aku lagi. Gue bukan puter lu, oke? Oke, ada... Percikan, percikan. Wow... Vel, lu ngapain? Seperti kata lu barusan, Gen. Gue masih nggak bisa apa-apa. Gue nggak pantas jadi spade. Kalian kalau mau cari orang bertopeng itu silahkan. Gue bakal tolongin ke Azrae gimana pun caranya. Oke. Drama-drama, Siti. Siti lah ya, guys, ya. Nyong... Eh? Oh. Gen. Kita harus coba cari orang bertopeng itu. Iya. Gue tau. We love wisdom, ya. Ada kok. Tenang aja. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Gen. Gue apain cahayanya? Nggak tau. Gue nggak apa-apa-apain. Gue aja. Baru kali ini dengerin nama Will of Waste. Rafael, mungkin salah satu kontrak lu tahu cara kerja mereka. Mungkin aja sih. Delia. Apaan? Jangan gitu, woy. Lah, kok mela kaget lho, nying? Tidak. Tidak. Tidak ramai tau. Iya tau. Spirit penunjuk arah, kan? Kenapa? Kita lagi ngikutin salah satunya barusan. Wey, bintang satu tidak ramah. Ngilang gitu aja. Lu mungkin tahu sesuatu? Ngilang? Ya, kalau tiba-tiba ngilang ada dua arti. Antara lu udah sampai ke tempat yang dituntun sama wisp-nya, atau hal yang dilacak udah nggak ada lagi di dunia ini. Tunggu. Berarti maksudnya sih pria topeng itu udah nggak ada di void lagi. Tapi, gimana caranya dia bisa keluar dari void? Kalau misalkan dia berhasil balik ke overworld, ini gawat. Kenapa dia nggak mikir kalau itu opsi yang pertama gitu? Apakah benar opsi yang kedua kah? Benar-benar dia balik ke overworld? Selamat datang kembali. Kurcaci muda. Cs, siang. Hanya berdua? Kenapa? Kau ditinggal kawanmu yang lain. Hah, cukup kita berdua untuk ngelawan lupada. Lucu juga apa orang kurcaci ini. Berani sih boleh. Tapi nggak bodo-bodo amat kali. Jangan remehin kita berdua ya. Oke, oke. Tapi jangan nangis ya kalau mati di sini. Cuaranya kayak... Siapa tuh guys? Pak GM dan kawan-kawan. Oh, yang dibawa ke tower itu ya? Oke. Sekarang semua hambatan terbesar kita sudah hilang. Jujur, jauh lebih gampang sih dari yang gue bayangin. Oh iya. Royal Knights yang lain, gimana kabar? Mereka semua udah bergerak sesuai perintah Alessia. Alessia? Oh, lu nggak tahu. Ya, yang lain juga ada kok. Jack of Diamond. Oke, Jack of Diamond. Kevin, King of Warp. Kevin! Akhirnya masuk. Oh iya, BTW ini juga ada loh. Si Harbinger. Royal Knights terkuat di antara kita semua. Ace of Spades. Labrador. Wow. Siapa kau? Apa tujuanmu kemari? Bersenang hatilah kalian para manusia. Gami para Royal Knights. Datang. Mbak pesan untuk kalian. Wee. Setelah menjadi sasaran panah guys. Menjadi. Kesatria. Kesatria kan ya. Kasukan. Nggak tahulah namanya apa. Lu ngapain, King? Apa yang gak lu kasih tau ke gua? Oh, santai. Bro, gua gak nyembunyiin apapun. Gua cuman nepatin janji gua ke lu. Mewujudkan. Era sihir yang baik. Apa ini? Gua. Disap. Disap semua isi hirnya cuy. Siap. Firman. Kau bantu warga kota. Tapak. Siap-siap. Baik. Indra. Sihir gua. Aneh. Gua gak bisa merasakan sihir gua sama sekali. Sebuah era yang dulu kita junjung. Era tanpa sihir. Era dimana. Hanya mereka yang terpilih yang akan memiliki sihir. Dan tentu. Mereka lah yang akan memimpin. Ini. Ini kan bukan rencananya. Kavin. Maksudlah apa? Dari awal memang beginilah rencana kita. Bukannya tujuan awal kita untuk berhidupan kembali pada ksatria dulu. Agar mereka bisa memimpin kita. Ke era yang lebih baik. Dan kenapa malah lu hapus semua sihir? Apa yang lu bingungin sih, Lik? Lu masa gak ngerasa? Gimana hancurnya aturan dunia ini karena sihir? Mereka sampai bikin dewan tinggi sihir untuk apa? Ngatur rakyat kecil biar gak menyalahgunakan sihir. Kaelah. Bukannya lebih gampang kalau kita hapus sihir dari semua orang. Dan kita biarkan orang-orang terpilih yang bisa memakai sihir. Tapi selama ini dengan adek-adewan sihir, GM, Aion, Gizan, bahkan Niko. Semuanya baik-baik aja kan? Alah. Kalau emang dawan sihir berguna, dengerin gue. Mereka bakal bisa menghentikan kita, Lik. Buktinya sekarang apa? Hah? Kita bisa berdiri di sini kan? Dengar ya, Calvin. Gue tau kenapa lu lakuin ini semua. Karena gue dulu juga ada di sana pas kejadian itu. Oke? Dan apa yang lu lakuin ini, ini bukan keadilan. Ini, lu cuma ngelampiasin amaran lu doang. Jadi, stop. Oke? Lu harus bisa lupain yang udah terjadi. Hah? Giba sih, tapi si Maliknya katanya mau hidupin ratunya, istrinya. Wei, wei, wei. Haduh. Agak, agak ini ya. Kontradik ya. Kontradiktif ya. Dari kecil, orang-orang selalu bilang ke gue, kalau kau sabar, semuanya akan jadi membaik. Mereka selalu bilang, rasa sedih dan duka pasti akan berlalu. Oke, guys. Lia! 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 Eee, somehow... Mereka juga bilang, visi-misinya si... Amarah akan membunuhmu. Jadi, lupakanlah. Adrielon dan si Calvin nih agak... bersenggolan gitu. Hanyalah amarah. Senggolan aja. Mengecewaan. Duka. Calvin. Aku akan ngubarkan royal knight. Akhirnya gue pergi. Setelah ditelantarkan begitu aja oleh raja gue sendiri. Eh, bukan di sini. Misi juga sih. Maksudnya kayak Adrielon kan... Kalian... Kalian... Kalian move on. Melupakan apa yang sudah terjadi. Hmm? Dan ninggalin gue sendiri. Tower of Maurits. Dewan tinggi sihir. Ah! Semua itu hanya omong kosong! Sekarang satu-satunya yang tersisa buat gue... Hanyalah amarah! Tempat gue berteduh. Tempat gue berlindung. Cuma amarah! Dan... Lo mau gue... Untuk melupakan semua itu. Yang bener aja. Sekarang... Satu-satunya cara menjaga aturan... Adalah barisin manusia satu-satu... Dan bikin mereka semua patuh! Itu namanya bukan aturan, Calvin! Terserah kalau lo gak suka. Silahkan pergi. Lagian... Kita juga udah gak butuh lo lagi kok. Hah? Apa lo bilang? Nelson! Henry! Gak usah bercanda ya lo padat! Wow, serem! Tiga lawan satu. Boleh juga. Kedau. Oke. Kedauannya ngingetin nama Malik kan, Jai. Mirip-mirip gitu. Wow. Baru dulu lupa gedein suaranya dari tadi. Bantus kayak ada yang kurang gitu. Kalian mau ngapain? Dengan siir saja, Kalian tidak akan bisa mengalahkan. Sekarang, Tanpa siir! Kurang ajar! Bang lima Okim! Bang lima Okim! Beraninya kau! Jadi begini... Rah, brother. ...akhir dari Volvia. Kurang ajar. Siir gue bener-bener hilang. Kalian gak akan butuh siir lagi. Era tanpa sihir. Era yang damai. Sudah dimulai. Aneh. Bagaimana kau masih bisa menggunakan sihir? Gue gak tahu lo ngapain. Tapi lo bakal nyesel udah nyerang Volvia. Apa alat yang dibuat Hervistus gagal? Kamerawar, duk. Sempet-sepetnya, Saga. Masih ada yang bisa pakai sihir. Ya. Sifat kira, ini bakalan gampang. Eh, jangan gitu. Ntar baju sihir rusak. Lo bakal tanggung jawab atas semua ini. Dasar bocah kecil. Bocah kecil? Hmm? Udah bosan hidup ya? Hah? Dengan? Oh. Ada yang masih berani tuh? Siapa lu sebenarnya? Siapa gua? Siapa gua? Orang yang bakal menggal kepala lu? Itu beneran Kevin? Kim Kevin kah? Ya, maksudnya gitu doang. Sihir? Bagaimana bisa? Hmm. Sepertinya... Ada yang salah dengan awatku. Kayaknya kamera waru tuh kena ini, Gek. Interup. Interup. Kena efek sihir juga, Gek. Aduh. Terima kasih. Tidak. Kamera. Semua orang seri media sampai ya. Baiklah. Kemari. Kalian akan jadi kulinci percobaanku yang sempurna. Pas banget, Andy. Kamera waru mati. Kamera waru mati. Sorry guys. Wardu lupa gedein suaranya. Dan kamera waru mati guys ya. Oke guys, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe. Menurut kalian gimana? Dan sebelum itu, shout out ya buat kesatria pasukan-pasukannya si Calvin tadi ya. Karena voice actingnya bagus sih. Terutama si Calvin dan Alessia itu. Wah gila itu emosinya dapet sih. Si Calvin. Wah gede. Oke guys, itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tadi ya. Sampai ketemu lagi di next text berikutnya guys. Oke. Dadah guys. Salam ya buhuk. Bye. Wah gila. Itu tuh berarti Drama-drama Makin kompleks guys ya. Gege. Eh. Eh eh eh. Eh eh eh. Eh 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 eh. Terima kasih.